Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Pasca dilakukannya rapat koordinasi sosial yang digelar BPS Kabupaten Kaur, dalam waktu dekat, BPS Kaur bersama Pemda Kaur akan melakukan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dalam waktu dekat ini, pihak Bada Pusat Statistik Kabupaten Kaur akan melakukan pendataan kembali data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data akurat terbaru bagi penerima bantuan sosial di Kabupaten Kaur. Bupati Kaur Haji Lismi Dianto mengatakan, saat ini data penerima bantuan sosial di Kabupaten Kaur sudah tidak relevan lagi, atau banyak penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Maka dari itu pihaknya berharap kepada BPS Kaur dan instansi terkait, dalam kegiatan pendataan ke depan, bisa memperoleh data terpadu yang akurat. Akibat dari banyaknya kesalahan penerima bantuan sosial tersebut, saat ini posisi Kabupaten Kaur termiskin kedua di Provinsi Bengkulu. Hasil itulah yang tepat, bukan diperlumani. Yang layak, yang tidak layak menerima bantuan, suka tidak suka, kita akan berlumani data yang betul-betul sesuai penerima bantuan. Kepala BPS Kaur mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melaksanakan pendataan registrasi sosial ke masyarakat, yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober hingga 14 November mendatang. Selanjutnya pendataan ini akan dikerucutkan pada pemerintah desa, dengan tujuan untuk mendapatkan data masyarakat yang sesuai dengan fakta di lapangan, yang berhak memperoleh perlindungan sosial dari pemerintah. Kita akan melakukan usia warna desa untuk menentukan rumah tangga penerima program penelitian sosial. Dan tentunya ini juga meminta kepada para desa, mungkin bersikap metral, tidak memihak ke keluarga atau yang lainnya, harapannya hasil yang kita dapatkan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kegiatan pendataan registrasi sosial ekonomi tahun 2022 ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengupdate data terpadu kesejahteraan sosial di setiap kabupaten atau kota yang terdiri dari kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kepedudukan. Dari Kabupaten Kaur, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.